Yesus Fahim, Baik Bacanya hidup untuk diri sendiri. Kita menjadi bagian dari semua. Saya percaya Kristus, ada orang di Amerika juga percaya Yesus. Ada orang di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, di Niki-Niki, di Sunu, di Menela Petu. Kita menjadi bagian dari semua. Karena itu saya harus berdoa bagi mereka. Kita bukan sekadar masing-masing akan berdiri supaya dia mempertahankan dirinya sendiri kuat di situ, tapi semua orang menjadi bagian. Kalau ada satu orang yang hari ini saudara lihat dia tidak suka, ambil waktu sedikit untuk berdoa ke dia sebentar. Ada satu orang di sini yang saudara tidak suka kok. Jangan angguk kepala. Nanti abis ini berdoa sedikit buat dia. Kan tugas kita begitu. Misalnya kalau saudara tidak suka ada satu orang di muka sini pakai baju hitam. Ya kalau saudara ambil waktu sedikit berdoa ke dia. Kan tugas kita tidak begitu. Jadi jangan sekadar kita merasa sudah lah engkau kristian saya tidak. Saya baca satu buku kecil dia tulis ini kisah dia bilang. Satu saat masuk gereja, pendeta berkhutbah. Semua ada baik-baik tapi ada satu dia tidur. Dia tidur sunu-sunu begitu terus pendeta tanya begini. Yang mau masuk sorga silahkan berdiri. Semua berdiri. Kecuali yang tidur. Oke silahkan duduk. Pendeta bilang. Yang mau masuk neraka silahkan berdiri. Rupa-rupanya tadi kan semua lihat-lihat ada yang korang. Wih. Dia tabak. Yang mau masuk neraka silahkan beri. Dia pergi. Sadar bahwa dia sendiri berdiri di situ. Pendeta tanya. Kenapa engkau sendiri berdiri? Mau masuk neraka? Dibatah. Bapak. Saya berdiri ini kan saya perasaan. Kalau Bapak berdiri sendiri di situ. Saya berdoa bagi dia karena saya peduli terhadap dia. Nanti doa habis kalau kita ingin melakukan sesuatu bagi dia. Ya tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Tapi doa itu menjadi penting bagi semua orang. Pulang lakukan sesuatu. Kalau saudara tidak mampu menolong saya ketika saya susah. Minimal saudara berdoa buat saya. Tanpa harus saya tahu. Pikirkanlah satu dua orang akan saudara doakan hari ini. Mungkin Maman Tuko. Mungkin Iparko. Berdoa ya. K Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lakukan selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!